Meriahkan peringatan hari ulang tahun ke-8 Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia serta ke-78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia IPMI Kabupaten Ciamis menggelar berbagai pelombaan mulai lomba nasi tumpeng merah putih hingga menalar teks Undang-Undang Dasar 1945 Berbagai acara diselenggarakan masyarakat untuk pemeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia Seperti di Kabupaten Ciamis Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia menggelar berbagai pelombaan diantaranya membuat nasi tumpeng merah putih bertemakan kemerdekaan Ada pun yang menjadi aspek penilaian dewan juri dalam lomba tumpeng ini mulai dari citarasa hingga kreativitas penyajian yang sesuai dengan tema kemerdekaan Selain lomba nasi tumpeng para peserta juga ditantang menalar teks Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Menyanyikan Mars IPMI serta membawakan tembang senangan Disampaikan Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Kabupaten Ciamis Eka Hariati menurutnya Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Menghut kemerdekaan Republik Indonesia Setelah sebelumnya menggelar berbagai sosial serta pembagian tendera penah putih kepada masyarakat Kegiatan dalam rangka mempernyati Bila di PMI yang ke-8 juga menguriakan acara kemerdekaan Indonesia yang ke-7-8 Harapannya mungkin kami bisa lebih bersemangat dalam berusaha karena memang kemarin selama COVID-19 kami itu ya diam ya tidak ada kegiatan Alhamdulillah sekarang mulai semangat lagi usaha-usaha mereka juga kami tampung dan mungkin kami bisa menjual ke IPMI yang ada di luar daerah Jawa Barat Sementara itu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Ciamis Tauhbiah Munadi mengapresiasi kreativitas Ikatan Pengusaha Muslimah Ciamis yang telah berkreasi dalam menciptakan berbagai produk makanan berkembangan kemerdekaan sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha Di sini IPMI Ikatan Pengusaha Muslimah itu lengkap lah di sana selain secara rohanianya saya Muslimah Muslimah yang pastinya solehat bisa untuk selain untuk dirinya untuk keluarganya dan bisa berkembang di masyarakat hasil kreasinya luar biasa bagus ada yang dengan kelapa dihias itu bagus terus juga dengan variasi ada minuman honjeknya ada minuman jeruk dan lain sebagainya itu kreatif-kreatif warna-warni yang sangat bagus untuk berkreasi dan untuk berinovasi untuk daya jual lebih baik lagi tentunya Peringatan hari jadi ke-8 tahun IPMI serta ke-78 tahun Kementerian Republik Indonesia diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi para pengusaha Muslimah Ciamis untuk menggerakkan kembali roda perekonomian setelah terdapat pandemi COVID-19 dari Kabupaten Ciamis Rudiat Rederti Vim Laporte Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.